Intro Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Juliana Lumban Gaol Saya seorang guru IPA yang mengajar di SMP Negeri 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman tentang bagaimana proses belajar-mengajar selama di rumah dikarenakan pandemi COVID-19 Awalnya saya kebingungan untuk mampu mengajar anak-anak didik saya karena saya tidak bisa menjangkau mereka secara fisik Nah saya mendapatkan informasi tentang adanya portal rumah belajar yang diteluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Segera saya daftarkan diri dan saya melihat segala fitur yang ada dan ini menjadi salah satu pilihan saya untuk mengajar materi Cahaya dan alat optik merupakan salah satu materi yang terdapat pada siswa kelas 8 SMP semester 2 Saya menggunakan portal rumah belajar untuk memenuhi kompetensi dasar pada 3.12 yakni menganalisi sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga dan prinsip kerjalan optik Salah satunya saya menggunakan fitur sumber belajar Sementara saya menggunakan fitur laboratorium maya untuk melakukan percobaan pada 4.12 yakni tentang optik Di sana terdapat percobaan tentang lensa cekung dan juga lensa cembung Metode pembelajaran untuk materi ini adalah Pendekatannya berupa Sientifik Metodenya berupa Diskusi dan Eksperimen Model pembelajarannya berupa Inquiry dengan Sintag atau Langkah Pembelajaran 5E Yang pertama Engagement atau Keterlibatan Yang kedua Exploration atau Eksplorasi Yang ketiga Explanation atau Penjelasan Yang keempat Elaboration atau Elaborasi Yang kelima Evaluation atau Evaluasi Sementara media pembelajarannya Dengan menggunakan lembar kerja siswa atau worksheet Lembar penilaian Microsoft PowerPoint Aplikasi WhatsApp Aplikasi Zoom Di mana aplikasi ini saya gunakan untuk menjelaskan materi dengan menggunakan salah satunya portal rumah belajar secara daring Laboratorium Maya Di mana ini saya gunakan tadi untuk Mempraktekan atau melakukan percobaan optik Dan juga Google Classroom untuk melakukan evaluasi Sumber belajar yang saya gunakan Berasal dari buku IPA kelas 8 Kemendikbud Portal rumah belajar Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Lalu ada sumber buku lainnya Yang saya ambil dari buku-buku referensi Yang sealur dengan materi yang saya jabarkan Juga menggunakan internet Seperti yang telah saya sampaikan Saya menggunakan portal rumah belajar Sebagai media kegiatan belajar mengajar di rumah Nah ini saya memilih salah satunya laboratorium Maya Di mana ada materi optik Kita bisa melihat ada bahan teori Ada bahan LKS Yang mempermudah siswa-siswi dalam berliterasi Lalu siswa-siswi dapat melakukan percobaan Seperti ini Kita bisa mengubah jarak fokus Kita bisa mengubah jarak objek Atau letak benda Tinggi objek atau tinggi benda Dan akan menunjukkan gambar yang seperti ini Dapat menemukan perhitungan jarak bayangan Perbesaran dengan tinggi bayangan Yang sebelumnya sudah saya ajarkan Sudah saya sampaikan melalui aplikasi Zoom Dibantu juga dengan fitur sumber belajar Termasuk dalam membentuk bayangannya Sifatnya seperti apa Jadi portal rumah belajar ini sangat mudah Untuk digunakan oleh siapapun Nah seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Banyak portal rumah belajar Mempermudah saya untuk belajar di rumah Selagi masih belum bisa belajar di sekolah Terima kasih Saya merasa sangat terbantu Dengan adanya portal rumah belajar Sehingga kegiatan belajar mengajar Tetap bisa terlaksana Sekalipun saya terpisah jarak Dengan siswa portal rumah belajar Sangat bagus loh Di sana ada materi yang mudah dimengerti Lalu juga kita bisa melaksanakan Kita bisa melaksanakan percobaan Kita juga bisa berhubung dengan orang lain Dan itu bisa dilakukan kapanpun Jadi Belajar dimana saja Kapan saja Dan dengan siapa saja Itulah pengalaman dari saya Terima kasih Sukses untuk portal rumah belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya